Kalian-kalian, jadi ini Surabaya ketemu dengan anak-anak saudara yang dia mengalami kekerasan. Kekerasan dalam, orang biasa kan KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Dia mencari tekan ke mana? Kita langsung saja. Dia cembur, makanya ada pot. Dia cembur, makanya ada pot. Oh, dia ke mana? Cembur karena, maaf. Sampai, selingkuh atau kenapa? Setelah ada selingkuhnya, gara-gara buat kopi. Nah, kakak Ipar minta dua gelas. Habis dia minum satu, dia suruh buat satu lagi. Nah, habis itu, dia langsung lari masuk ke dalam remuk. Dia marah-marah. Pas ke kebun, sampai ke kebun, langsung tidak tanya. Katanya, saya lebih perhatikan Peter daripada dia. Oh, Peter itu kakak Ipar? Iya. Itu pacarnya seberapa lalu? Baru empat bulan. Empat bulan. Tapi dia berani begini. Minta maaf. Dia pukul kepotong atau apa? Dia pukul. Pakai parah? Iya. Waktu kejadian itu ada banyak orang atau? Sudah orang. Kejadian di kebun? Bisa, bisa. Ini lapor polisi, kakak Ipar? Ada lapor polisi? Iya. Jadi, sementara proses di polisi. Dia sudah petang ke patung orang. Sudah. Sudah. Nah, itu sebelumnya. Dia potong aja, sudah lari. Sudah sendir lari. Dia lalu? Dia mah apa? Sudah sendir lalu, Pak. Sudah lari minta tolong. Sudah di potong aja minta tolong? Iya, minta tolong. Minta tolong. Minta maaf, kakak sekarang nomor berapa? Udah. 26. Kalau pacar kebun, ini nomor berapa? 26. 26 juga. Ketemu di mana, Pak Tse? Di Kupang. Woi, Kupang ya. Hehehe. Cinta versi ini di Kupang. Sekolah ada yang matematik di Kupang. Hehehe. Sada, itu kita panggil ya. Tapi, eh... Ini jahit berapa jahit ya? 187 saja. 187 saja kita? Di rumah sakit Soekor sini? Iya. Kejadian seberapa lalu? Tiga bulan. Tiga bulan lalu? Iya. Jadi ini minta maaf, tangan putus atau? Sampu putus? Sampu putus. Tapi ini belajar, dong? Pak. Patas semua ya? Iya. Dia pakai parbingan ini. Sebelum pasang-pukul, πk ini guys. Pakan kari, saat depan, sendek ENFA. Saya pakai par bidang untuk minta-menter? Ini kita mau bilang kurang ajar, kita kasih kasih κιat mendapatkan nyaman apa mau di hadap juga dengan... Karena mau binatang jadi manusia. Tapi itulah. Kita kasih Tatia. Kita bisa lebih hati-hati. Beberapa? Ini aku pak pilih Cairo. Ini contoh mau kalian apa? Karena ia mortif juga cemburu. Tapi ini mungkin orang bilang cemburu hut. tapi kita sudah tahu, tidak ada yang mengaku di polisi ke mana tapi kebetulan kita berterima kasih karena kita mau berbagi cerita supaya mungkin untuk kawan-kawan lain di luar sana bisa tahu, bisa jaga diri dan kita mau tanya, sebelum ini kejadian, apakah selama kita kalau pacar ini biasanya ada bakal lain-bakal lain karena dia cemburu, kakak cemburu dia pesan, pesan pernah tapi berarti dia sering dapat pukul, dari awal pacaran sudah dapat pukul memang kenapa kakak sampai sepukul dia? dia selalu berpukul, dia selalu berpukul, oh waktu pacaran sudah langsung datang di kampung sini itu dia niat, kok ada pesan kakak, nah setelah ini dia minta tolong, ada orang yang tertolong ada 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 dari oh ada ada komputer oh ada seras 80 berapa ya? seras 87 sahita seras 87 sahita tanpa jari padel nah ini nak taruh ini apa ini? tahun yang turang padel oh ini 4 pena berarti jari semua padel? kok? iya itu sedikit cerita untuk petong ini hari dan betar petong semua lebih hati-hati dalam memilih teman memilih teman memilih pasangan petong begini juga orang yang itu lebih mahas diri lah dalam bergaul dalam bersikap pokoknya dalam segala hal karena kejahatan ini selalu ada di ketong karena ada kesempatan dan karena ada niat juga di pelaku ini bukan bang napi ini randita full di judul cerita dan sampai ketemu di video berikut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati